Intro Salam jumpa saudara, Liputanam SCTV mendapatkan kesempatan yang istimewa karena untuk pertama kalinya Presiden SBY berbicara langsung kepada masyarakat melalui media dan tidak sendirian karena hadir bersama dengan keluarga, ya Retno Ya komplit ya, Pak SBY, Buani, Mas Akus, dan Mas Ibas nih Tapi mungkin ini juga kesempatan langka loh untuk 4 orang yang super sibuk ini untuk berkumpul gitu ya, Pak ya Sebenarnya berapa kali nih, Pak, kumpul-kumpul sekeluarga seperti ini? Dibilang tidak terlalu sering karena sama-sama memiliki kesibukan tetapi kami selalu mencari waktu paling tidak di akhir minggu kalau bisa, kita bertemu dalam situasi yang rileks dan sebagaimana yang sering saya katakan, kita tidak bisa mengejar kuantitas tetapi kualitas pertemuan kami jaga untuk ya bermanfaat, saling berbagi, saling bertukar pikiran sehingga ya setiap pertemuan seberapa singkat pun selalu ada manfaatnya Biasanya nih, Pak, kalau boleh tahu acaranya apa sih, Pak, saat bertemu itu? Ngobrol-ngobrol Kualitasnya begitu Iya Berserta cucu sekaligus menceritakan apa yang sedang dilakukan Kalau Agus ya di dunia militer Ibas dulu waktu masih anggota DPR Kegiatan di parlemen Dan saya tentu juga berbagi dengan mereka apa yang sedang kita lakukan Tetapi selebihnya lebih cair Karena urusan keluarga Urusan di antara kita untuk sekali lagi saling berbagi Tapi sebenarnya ini, Pak, meskipun jarang Terus tadi kan seminggu kalau bisa gitu kan, Bapak tadi mengumumkan begitu Ada nggak, Pak, momen yang harus ketemu misalnya Idul Fitri atau Hari Raya atau apa gitu? Kalau itu hampir pasti iya Acara ulang tahun di antara kita Ulang tahun ya, Pak ya Kalau memang bisa berkumpul, kita berkumpul Kemudian hari-hari yang istimewa Apalagi hari besar Baik kenegaraan maupun keagamaan Kita tentu bertemu Yang pendek kata Sekali lagi Meskipun kita sama-sama sibuk Selalu ada waktu Meskipun sekali lagi tidak terlalu sering Iya, Pak, Pak Jadi tekan-tekan, Pak, ya Kualitas lebih diutamakan Walaupun kualitas pada kenyataannya tidak bisa ditolak Sangat sulit begitu dikumpulkan Pak, kumpul dulu dan sekarang mungkin berbeda Karena sudah berkeluarga begitu semua Tetapi tetap pada kumpul keluarga Pasti seperti Bapak bilang tadi berbagi Baik dalam bicara dengan profesi masing-masing Maupun sebagai orang tua ke anak Dan ini juga mungkin adalah hasil dari Bapak pendidik selama ini Sebetulnya yang menjadi prinsip pendidikan utama Bapak di antara kedua putra sampai saat ini Bisa berjalan seperti ini Saya dan Ibu Ani punya pandangan Dan itu kita jalankan dalam kehidupan keluarga kami Anak itu pasti mengikuti dan merasakan Dan kemudian mencontoh apa yang saya dan istri lakukan Sejak mereka kanak-kanak dan tumbuh menjadi dewasa Jadi kalau orang tuanya melakukan sesuatu Sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang benar Pastilah mereka juga akan mengikuti dan mencontohnya Tetapi juga kita ada wahana untuk berkomunikasi Misalnya ketika mereka berkonsultasi Untuk menetapkan masa depannya Jalan seperti apa yang akan dilalui Kita juga berbagi dan kita orang tuanya memberikan pandangan-pandangan Itu juga sebetulnya pendidikan Jadi menurut saya Banyak sekali yang kami lakukan Untuk ikut mempersiapkan Agus dan Ibas Mengarungi masa depannya yang Tentu tidak penuh dengan Tidak sepi dari tantangan Dan pendidikan seperti itulah yang kita bangun Dan kami selalu mendoktrinkan Untuk berbuat yang terbaik Kemudian segala sesuatunya Didasarkan atas prinsip-prinsip hidup yang baik Kurang lebih seperti itu Jadi pilihan karir Mas Agus dan Mas Ibas ketika TNI dan politik itu juga Bagaimana dinamikannya? Mas Agus kalau boleh cerita sedikit Iya Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak SBI tadi Jadi kami anak-anaknya itu diberikan Kebebasan untuk memilih Profesi apa yang akan kita geluti seterusnya Tentu Dengan penjelasan dan diberikan gambaran-gambaran Tentu Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi Khusus buat saya yang memang kebetulan sama Profesi yang digeluti Ayah saya waktu itu adalah sebagai perwira di jajaran TNI Tentu cukup banyak pelajaran-pelajaran berharga yang saya peroleh melalui ujangan-ujangan Yang semua itu untuk menyiapkan diri saya Menyiapkan mental saya sehingga dapat berkarir yang baik di jajaran TNI Tapi ini kebetulan nih Mas Agus kan militer ya Yang berayah panglima tertinggi TNI Nah ini gimana nih Mas Agus mendudukan Pak SBI sebagai ayah dan sebagai panglima tertinggi TNI Ada nggak sih adegan-adegan kejadian unik nih yang berkaitan dengan fungsi ini Ya benar sekali Mbak Enoh bahwa hubungan saya dengan ayah itu cukup bisa dikatakan unik Karena tentu selain antara anak dengan ayahnya Antara pelajurit dengan panglima tertingginya Tidak banyak cerita demikian di dunia Dan tentu banyak sekali hal-hal yang menarik untuk saya katakan bisa diceritakan Kepada teman-teman saya maupun saat ini begitu Jadi tentu sebagai seorang ayah Pak SBI selalu ingin memberikan kasih sayang Perhatian layaknya semua ayah di dunia Tetapi juga sebagai panglima tertinggi tentu senantiasa dihadapkan dengan situasi-situasi krisis Maupun juga yang membutuhkan sebuah keputusan dari seorang presiden atau panglima tertinggi TNI Sebagai contoh ketika tahun 2006 yang lalu Presiden ketika itu dengan tegas menyerukan kepada dunia untuk sama-sama Berpartisipasi dalam upaya menjaga pendamaian di Libanon Selatan Kita ingat setelah perang 34 hari Saya yang ketika itu bertangkat letnan 1 Juga tidak luput dari penugasan tersebut Dan itu saya sikapi dengan sebuah kehormatan dan kebanggaan Mengetahui bahwa itulah perintah langsung dari panglima tertingginya Sekaligus seorang ayah Jadi mixed feelings ketika saya dilepas di bandara Saya dilepas sebagai seorang anak Tapi juga tentu sebagai seorang prajurit yang profesional Saya kira bukan di Halimung Mungkin di bandara Soekarno-Hatna waktu itu Oh iya, sorry Soekarno-Hatna Boleh kita sedikit Sebagai anak, rasanya demikian Mas Aceh, saya sendiri seorang prajurit Saya pernah bertempur hampir 5 tahun di Timur Timur Tiga kali saya bertugas di daerah operasi Timur Timur Tetapi ketika melepas anak untuk tugas Kalau yang ke Libanon Mengawasi perdamaian antara Israel dengan Libanon itu Setelah saya jadi presiden Tapi dulu Sewaktu saya masih menjadi Menko Polkam Melepas Agus untuk beroperasi di Aceh Selama 13 bulan Dan saya juga berkunjung ke Aceh Saya melihat Agus bertempur di sana Tentu sebagai seorang ayah Doa saya kepada Tuhan Ya Allah selamatkan anak saya Tetapi Karena dia mengembang tugas negara Saya harus tegar Dan tentu harapan saya laksanakan Tugas dengan sebaik tangan Dengan segala risiko Yang tidak pilih seorang perwira Tidak mudah ya Pak ya Tidak mudah Tidak mudah Tetapi I have to Seperti itu Sampai sekarang pun Saya meletakkan hubungan saya dengan Agus Sebagai perwira militer Juga seperti itu